Sahabat Kompas.com yuk kita pantau lagi perhitungan suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Nah menurut data tanggal 26 Februari 2024 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat saat ini data yang sudah terkumpul yakni sebesar 77,13% suara Nah untuk pilpres sendiri kita bisa melihat bahwa memang tidak ada perubahan yang signifikan dimana pasla nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabemin Raka masih tetap unggul dengan perolehan 58,84% suara Kemudian di posisi kedua ada Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dengan perolehan 24,44% suara Dan di posisi terakhir ada pasla nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 16,72% suara Nah kita juga akan melihat untuk sebaran provinsi disini dimana pasla nomor urut 2 tetap unggul di hampir setiap wilayah di Indonesia yakni 36 dari 38 provinsi termasuk juga untuk di TPS luar negeri Sementara untuk pasla nomor urut 2 keduanya juga tetap konsisten unggul di dua provinsi yakni yang pertama ada di provinsi Aceh dan yang kedua ada di provinsi Sumatera Barat Nah hari ini kita juga akan melihat persaingan sengit yang terjadi di daerah ibu kota yakni di DKI Jakarta dimana pasla nomor urut 2 ini unggul walaupun tipis dari pasla nomor urut 1 dengan selisih sekitar 18 ribu suara Nah sebab kompas.com itu dia tadi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU dengan data yang masuk yakni sebesar 77,13% suara Nah perhitungan ini masih akan terus berlanjut sampai tanggal 20 Maret 2024 jadi nantikan terus perkembangan dan juga informasi lainnya hanya di kompas.com jernih memilih Terima kasih